Oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi Kali ini saya akan mereview yaitu tanaman kadaka Ini atas permintaan dari subscriber kita Untuk mereview bagaimana tanaman kadaka ditanam di tembok Ini pada komentar di cara tanam yaitu kadaka daun Ini kita bantu untuk kadaka ini bisa kita bantu yaitu dengan pakis seperti ini Untuk medianya bila mana mau ditanam di tembok Dan saya siapkan juga untuk paku-pakunya disini ada paku ada palu dan lain-lain Serta untuk pengikatnya adalah hijau ini membantu untuk menempelkan kadaka daun ini Biar bisa nempel di tembok Dan tonton video ini sampai selesai biar tahu bagaimana caranya Ini mungkin langsung saja akan saya tanam disini sambil saya jelaskan Untuk cara nempelnya seperti apa Dan ini karena kadaka ini saya tanam di pot kecil dan ini akan saya pindahkan Untuk ditanam di tembok ini atas permintaan daripada subscriber kita Oke ini yang daun kuning ini kita buang dulu Langsung saja ini kita mau kita tanam yaitu kita bongkar dulu disini Karena ini pakai media tanah biasa Ini seperti ini ini medianya media tanah biasa seperti ini Dikurangin saja medianya seperti ini Dan tanaman ini nanti akan membesar kelopak bawahnya seperti ini akan membesar Seperti ini Kita bongkar-bongkar dulu Jadi bisa di atas tembok maupun di samping tembok Jadi nanti saya praktekkan bagaimana cara nempelnya Ini kita bongkar dulu seperti ini Jadi untuk akar ini akar serabut kecil-kecil Untuk kadaka ini Akarnya akar serabut kecil-kecil seperti ini Nanti ini bisa kita tempel seperti ini Dan kita ikat dengan tali Maupun ijuk yang bagus itu ijuk Dan ijuk bisa dibeli di toko pot maupun toko Bunga ada Ini seperti ini nanti baru diikat dan ditempel Seperti ini dan ini ijuknya seperti ini Jadi ijuk ini bagus sekali untuk mengikat Dan nanti setelah sudah besar ini Kelopaknya itu akan membesar Jadi akan membesar kelopaknya diket saja seperti ini Ini cara tanamnya untuk Kadaka ini biar bisa Ditaruh di tembok Jadi nanti juga bisa bagus Bisa besar Oke seperti ini Ini sudah kuat Nanti tinggal ditempel seperti ini saja Ini bisa diperbanyak Untuk ijuknya Jadi ijuknya bisa diperbanyak Oke seperti ini yang satu sudah jadi Nanti tinggal ditempel saja Ini bisa ditempel di atas tembok seperti ini Dan di samping tembok miring seperti ini juga bisa Ini langsung yang satunya Ini adalah pakis Dan ini kadakalnya kita tempel di sini Dan ini nanti kelopaknya akan membesar sendiri Setelah sudah besar ini akan mengikat ke tembok Dan akan melebar Jadi masih bisa subur juga Dan untuk ijuk ini Dilipat begini saja itu sudah kenceng Jadi bagus sekali untuk mengikat itu tanaman Jadi dikelilingkan ijuknya Pada pakis dan kadakalnya seperti ini Ini hasilnya seperti ini Ini nanti tinggal kita ditempel saja Jadi bisa dibantu dengan tali ijuk Maupun tali biasa itu sebenarnya bisa Tapi kalau ada ijuk seperti ini Itu akan lebih bagus Jadi medianya bisa dibantu dengan ijuk seperti ini Bisa dikelilingkan di bonggolnya di bawah Oke sudah seperti ini Sudah kita ikat seperti ini Jadi untuk ini bisa di atas tembok seperti ini Di atas tembok seperti ini bisa Di samping seperti ini juga bisa Mungkin langsung saja kita tanam ini Oke ini cara nempelnya seperti ini Kita satu dulu kita tempel di tembok Jadi cara menanam kadak-kadak di tembok seperti ini Ini dibantu dengan paku Terima kasih sudah menonton oke seperti ini cara tanamnya ini sudah kita tempel di tembok dan kalau bisa ini jaraknya harus jauh karena nanti tanaman kadaka ini akan membesar jadi jaraknya bisa dibikin jauh yang satunya karena nanti kadaka ini besar maka kita bikin agak jauh saja oke ini cara tanam yaitu kadaka daun di tembok kita tempel dengan pakis ya jadi masih bisa-bisa besar bisa subur oke sampai disini informasi ini semoga bermanfaat jangan lupa like share subscribe di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati